Let's go, wait wait Hi guys, pada suatu hari di rumah Spongebob terlihat ada acara TV yang sedang ditonton yang mana mereka berdua melihat film yang menceritakan seorang penjahat disini dirinya yang sempat tertawa disamping para korban tahanan serta mencoba berbicara tentang ancaman menjadikan Tuan Puff beserta yang lain berakhir bersedih kemudian Spongebob yang sempat menanyakan Patrick tentang kejadian malah dirinya asik sendiri sambil membersihkan bola mata menggunakan kain lap dan kita kembali lagi ke film ketika pelaku berusaha membuka sebuah lemari mengejutkan di dalam terdapat seseorang hingga ketika ia mengamuk melihat orang yang dimaksud beruntung dirinya telah bersiap ingin menghajar sang penjahat yaitu dengan cara melemparkan seekor hula hoop ke arah badan selanjutnya ia yang merasa tidak ada efek yang terjadi berlanjut sang pahlawan menekan tombol untuk mengikat orang tersebut sampai-sampai dirinya tidak bisa melakukan apapun selanjutnya ia yang langsung membebaskan mereka semua membuat para korban tahanan bersenang sambil memberikan semangat kepadanya dan hal itu juga termasuk Spongebob dan Patrick yang juga sama-sama melakukan setelah itu mereka berdua yang ingin meniru aksi sang penyelamat dengan cepat dirinya mencoba bermain hula hoop ya walaupun sang bintang laut sempat memiliki masalah Spongebob yang dengan sigap membantu memberikan solusi Patrick pun langsung melakukan yang kemudian barulah dirinya bisa bermain dengan tenang namun di detik yang sama di saat mereka berusaha bermain bersama tak disangka di dalam lingkaran terdapat alamat sang superhero yang tak lain itu merupakan seseorang yang menjadi penyelamat di film Spongebob yang sontak senang dengan apa yang ia lihat dengan sigap dirinya mengajak Patrick untuk mencari keberadaan sang superhero tak berapa lama dari hal tersebut mereka akhirnya memutuskan untuk mencari yang beruntung alamat yang mereka tuju ditemukan tapi ketika Spongebob dan Patrick berusaha mendekat untuk memanggil orang yang dimaksud sangat tidak disangka dirinya tak berani walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin mereka yang sempat berdebat begitu lama akan hal itu sial dengan sadar pegangan pintu rumah bergerak sampai-sampai Spongebob dan Patrick berlari karena melihat penghuni rumah telah keluar namun setelah ditelusuri lagi rupanya seorang kakek ingin memeriksa kotak surat yang sial setelah diperiksa isi dari kotak tidak ada satupun isi di dalamnya dan itu terjadi dikarenakan Patrick telah merampas untuk dimakan Spongebob yang mencoba melihat surat untuk mengetahui kebenaran alamat setelah itu barulah ia mencoba mengintip dari luar sambil kemudian berusaha masuk ke dalam tapi sial belum saja lama berada di lokasi mengejutkan seorang kakek mengikat mereka seperti layaknya sedang disekap ia yang langsung mendekat dengan tampilan menyeramkan menjadikan Patrick bersenang ya walaupun sang kakek yang dimaksud sempat mengamu akan kehadiran Spongebob dan Patrick yang mengatakan kalau mereka ingin bertemu superhero bernama Hub beruntung ia pun mengakui orang yang dimaksud dan pada akhirnya mereka yang terikat dilepaskan kembali sambil sembari tertawa karena mereka berhasil menemukan kemudian sang kakek yang sempat berbicara beberapa kisahnya menjadi orang baik sekaligus penolong malah di saat Patrick memeluk sial badannya menjadi penyok seperti baru saja menabrak banteng berkepala ayam akan tetapi selesai dari hal itu tiba-tiba terdengar suara tembakan di luar yang ketika diperiksa rupanya musuh lama sang kakek telah kembali untuk menyerang yang menggunakan sebuah kenderaan tank berpeluru telur setelah itu kakek yang mengatakan kepada Spongebob kalau ia adalah musuh lama seperti di film yang mereka tonton sial orang yang dimaksud malah menembakkan kembali sambil berlari kabur disini bintang laut yang berlanjut mengatakan kalau ia punya cara untuk melawan beruntung Spongebob juga mendukung ide tersebut yaitu bisa dibilang strateginya adalah membuat sebuah tank bersenjata yang akan dirakit di rumah Spongebob dengan cara brutal mereka bertiga yang sudah sepakat untuk menjalankan ide perakitan langsung dimulai dengan cara mencuri satu persatu peralatan material dari beberapa sumber salah satunya seperti roda besi alat berat dinding bangunan hingga sebuah jembatan penyeberangan sampai sampai ketika itu dicuri orang-orang yang ingin lewat berakhir terjatuh sesampai di rumah Spongebob beberapa barang yang sudah didapat langsung dibuat yang disaat selesai tanpa berlama-lama dengan cepat keluar dari garasi sampai-sampai dinding rumah nanas dibuat jebol sang kakek yang menjadi pemantau sekaligus pemimpin serangan tapi tidak pada Spongebob Patrick dan Gary yang menjadi kru pembantu pengoperasian sistem kenderaan dan ketika telah sampai pada tujuan lokasi bes musuh Spongebob pun melapor kepada kapten untuk memanggil musuhnya yang berada di rumah menggunakan pengeras suara selanjutnya orang yang dimaksud yang merasa terpanggil dengan sigap dirinya keluar yang juga sudah sama-sama menyiapkan mental untuk baku hantam peperangan yang langsung dimulai oleh musuh rupanya tim Spongebob juga mencoba membalas dengan begitu banyak peluru potongan roti kemudian tak cukup hanya satu jenis tembakan brutal mereka juga memberikan sedikit butiran garam sampai-sampai orang yang dituju hampir tertimbun Spongebob yang menjadi seorang pengatur amunisi rupanya ia sedang mengeluarkan seekor sapi yang berfungsi untuk menjilat layaknya es krim kemudian ketika sapi tersebut selesai dari bertugas dan langsung kabur menjauh dengan cara bergantian serangan dilakukan yang sial tembakan yang diterima masuk ke dalam kabin hingga Gary sebagai pusat penggerak menjadi korban ia yang merasa emosi setelah menerima hal buruk ternyata itu berefek pada sistem penggerak dimana tank yang mereka pakai bisa berjalan lebih cepat untuk menghajar hingga mulut sang musuh penuh dengan roti namun rupanya saking kencangnya Gary memutar mesin hal tersebut membuat kenderaan berputar layaknya seperti gasing serta pengejaran yang dilakukan rupanya itu mengarah ke tempat tinggal para warga yang apa boleh buat gedung bangunan malah menjadi tidak beraturan terlepas dari itu kenderaan yang sudah tak terkendali membuat mereka sempat berputar kesana kemari yang akhirnya perjalanan mereka masuk ke sebuah jurang dengan menimpa rumah sang superhero hingga beruntung Spongebob dan Patrick berhasil selamat dikarenakan dipegang sembari terbang di udara sang penjahat yang bernasib sangat buruk menjadikan kakek tua tertawa senang bercampur mereka berdua juga ikut tertawa ya walaupun kemudian Spongebob dan Patrick dijatuhkan ke bawah begitu saja dan selanjutnya film pun berakhir guys Hai guys pada suatu hari di sebuah studio acara Patrick terpantau dirinya sedang ingin memutar roda keberuntungan yang berisi beberapa jenis menu rasa es krim namun ketika ia mencoba memutar roda sial roda tersebut terlepas dari tempatnya hingga menjadikan benda yang dimaksud menggelinding keluar sampai-sampai menjebolkan pintu serta menabrak para penonton yang berakhir ke rumah tetangga ia walaupun beruntung Patrick dapat menikmati es krim kemudian setelah itu tibalah Patrick di suatu ruangan yang mana ia sedang mencangkul tai pusar serta melanjutkan ke sebuah kertas berisikan peta untuk menemui orang-orang yang berada di sekitar selanjutnya setelah diteliti lagi ternyata ia ingin pergi ke rumah nenek Squidward dan itu tak membutuhkan waktu lama untuk menuju ke sana Patrick dan Squidina yang sudah bersiap ingin mewancarai orang yang dimaksud tapi di saat ingin memanggil sang nenek bersikap tak merespon panggilan dan hanya berdiam diri di belakang pintu bintang laut yang tak sabar akan jawaban akhirnya ia berusaha berbicara lewat lubang kunci dengan mengatakan bahwa ia hanya ingin bertanya-tanya tentang dirinya sang nenek yang sempat setuju akan hal tersebut sial tak lama dari itu dirinya malah pergi kabur sambil membawa bangunan rumah dengan cara berlari akan tetapi mereka berdua yang tak sadar kalau pemilik rumah sudah menghilang akhirnya karena lama menunggu Patrick memutuskan untuk pergi selanjutnya Patrick dan Squidina yang menuju ke rumah selepi beruntung ajakan mereka untuk wawancara disetujui dengan berawal memasuki rumah terlebih dahulu namun yang sangat bikin sial tiba-tiba di sisi lain sang pemilik rumah asli muncul dan selepi hanya bisa tertawa ketakutan sambil menuju keluar untuk berlari kabur sang Patrick yang sempat terheran dengan situasi itu akhirnya apa boleh buat orang pemilik rumah menjadi pengganti narasumber ya walaupun belum saja dijawab mereka berdua sudah diremparkan menjauh tak cukup jerah dengan apa yang barusan terjadi kembali Patrick dan Squidina mendatangi rumah tetangga yang dimana kebetulan sang penghuni mengizinkan untuk masuk disini ia yang menjadi salah satu seseorang pengasuh siput membuat ketika ada tukang pos ingin mengantar surat dirinya malah berakhir dilahap oleh para hewan peliharaan kemudian sang bintang laut yang dengan sigap mewancarai sial hal itu berakhir konyol yang mana ketika sialnya dibuka mengejutkan wujud asli orang itu adalah kumpulan para siput yang sontak di saat Patrick sempat mengamuk mereka berdua malah berakhir dihajar bercampur dikejar selanjutnya Patrick dan Squidina yang berhasil lolos lagi-lagi mereka mencoba masuk ke rumah seseorang tanpa memikirkan peringatan anjing galak dan benar saja ketika bintang laut mencoba mengetuk kediaman asu sontak makhluk tersebut langsung keluar yang rupanya setelah diteliti itu merupakan seorang ayah mereka berdua Herbie Star yang langsung mengatakan kalau ini adalah pekerjaannya menjadi seekor asu secara tiba-tiba tanpa pengetahuan ayahnya berubah menjadi asu beneran sampai-sampai anaknya langsung berlari kabur berlanjut mereka berdua kembali lagi menemui seseorang yang mana ketika sedang mengetuk pintu yang keluar malah sebuah pintu milik Patrick yang kebetulan dirinya sedang bermain di rumah keluarga ia yang mencoba memperkenalkan satu persatu sang anak hingga sang istri saat disayangkan mereka berdua tak ingin melanjutkan aktivitas dan hanya memilih untuk pergi keluar namun secara mengejutkan baru saja melangkah dari rumah tiba-tiba ada suara memanggil dan itu adalah ayah Patrick yang sedang menyamar menjadi sebuah pintu dan lagi-lagi dirinya mengatakan kalau ini adalah pekerjaannya setelah hal yang dimaksud petualangan kembali mereka lakukan dimana dengan berani Patrick menuju ke rumah misterius sampai-sampai sekudina sempat ketakutan bintang laut yang memperlihatkan keberaniannya untuk masuk dengan sigap ia mengetuk rumah dengan cara yang sedikit brutal kemudian sang penghuni rumah yang sempat mengatakan kalau ia tidak menerima tamu sangat tidak disangka bintang laut mendobrak pintu dan beruntung hal itu berhasil dilakukan sang penghuni yang bersembunyi di balik sofa beruntung Patrick mengetahuinya hingga tanpa berlama-lama langsung mewancarai orang tersebut yang menolak pertanyaan rupanya di sudut lain juga ada beberapa orang yang membuat sang bintang laut berpindah haluan tapi apa boleh buat bukannya mereka merespon secara tiba-tiba seluruhnya tenggelam ke bawah lantai hingga menjadikan Patrick terheran kemudian tak lama dari itu Patrick berpindah haluan lagi yang di saat orang tersebut ingin masuk ke dalam tanah bintang laut secara sehingga menarik dengan kuat ke atas tapi bukannya keberuntukan didapat malah sial Patrick terikut ke dalam termasuk Sukidina yang berusaha menolong selanjutnya mereka yang berproses menuju ke suatu tempat sangat tidak disangka mereka keluar ke suatu ruangan misterius yang mana itu berisi seekor monster gurita yang sedang memegang orang-orang yang sempat dijumpai tadi monster yang sempat menunjukkan kemarahannya membuat Patrick terkena cairan kental hingga setelah ditelusuri lagi rupanya tangan sang monster masing-masing sedang mengendalikan beberapa orang di bikini bottom salah satunya seperti nenek Squidward seorang selepi dan beberapa warga yang sebelumnya mereka jumpai kemudian mereka yang sempat takut akan suara yang dihasilkan tak disangka Patrick kepikiran tentang wawancaranya yang tanpa berlama-lama dirinya mencoba menanyakan kepada sang monster akan tetapi bukannya ia senang akan hal itu bintang laut malah berakhir dilemparkan ke bawah serta makhluk tersebut menjadi marah karena ia tidak ingin diwawancarai tak cukup hanya amukan saja sang monster juga berusaha kabur ke planet lain dengan menggunakan kenderaan raksasa yang ia miliki seperti yang bisa kalian lihat monster alien menerbangkan kota bikini bottom yang menggunakan mesin roket berkekuatan tinggi sampai-sampai ketika ingin melesat benda yang dimaksud dengan cepat menghilang selanjutnya beberapa keluarga Patrick yang kurang peduli akan kejadian yang baru saja terjadi beruntung sang ibu tanpa sebab ingin memberikan sebuah es krim yang sontak setelah itu diberikan dan berusaha untuk dijilat sial rupanya es krim yang dimaksud adalah Herbie Star yang sedang menyamar namun setelah dirinya mengatakan kalau ini adalah pekerjaannya tanpa basa-basi bintang laut dengan cepat melahap tanpa memikirkan apapun yang kemudian film pun berakhir guys selamat menikmati